Kita lihat ada aksi dari Bursa Lada Metal Exchange yang sudah memberikan sanksi, mulai memberikan sanksi kepada beberapa logam asal Rusia. Besi, baja tebaga, aluminium, perak, timah, dan juga biji besi. Ini sanksinya berupa boykot, bea impor 35%. Anda melihatnya seperti apa ini kebijakan yang dilakukan oleh LMI terhadap pasokan logam? Kalau dalam pandangan saya, Mbak Maria, saya melihat ini itu lebih bisa dibilang downside risk. Karena kan seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu LMI juga telah mengalami masalah dari nikel. Di situ ada short call dari nikel, sehingga proses administrasi di LMI kacau. Terus dengan mereka menerapkan ini, sebenarnya ini juga memberikan ancaman terhadap suplai. Terutama dari komoditas besi, baja, dan metal-metal lain yang telah mereka tetapkan akan dibanding dari Rusia, seperti itu Mbak Maria. Ini kan kebijakan yang diambil karena minim dampaknya terhadap Inggris, tetapi akan cukup lebih berdampak signifikan ke Rusia ya. Tapi apa mungkin dampak atau efek-efek yang bisa ditimbulkan lainnya ya, efek domino lain yang bisa ditimbulkan dengan adanya sanksi atau boykot ini nih Mas Zudi? Sebenarnya kalau dalam pandangan saya begini Mbak Maria, saya melihatnya LMI ini memang pasar utama ya, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat aksi dari pasar lainnya ya. Kita masih punya Shanghai Future Exchange, seperti itu, apakah mereka akan terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh LMI? Nah, memang kalau misalkan kita lihat dengan adanya peningkatan biaya impor dalam atrium sebesar 35%, tentu ini akan memberatkan konsumen dari metal-metal Rusia ini, sehingga itu berpotensi mereka mencari pasar-pasar lainnya, seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat nih bagaimana kesiapan dari supplier lain untuk menerima ini ya, perpindahan permintaan dari metal-metal dari Rusia tersebut, seperti itu. Pasar-pasar mana kira-kira yang akan banyak diuntungkan nih dengan adanya boykot dari beberapa logam dari Rusia? Kemudian beberapa negara yang memang selama ini mungkin hasil produksinya dari Rusia harus cari pasar lain? Ini pasar mana yang kira-kira akan lebih baik diuntungkan, Maha Sudi? Kalau misalkan kita lihat ya, Mbak Maria, di sini kan ada baja, besi, tembaga, aluminium, perak, sama timbas, serta biji besi ya. Kalau saya melihatnya mungkin di sini secara dominan, China akan cenderung diuntungkan nih, karena ada besi dan juga biji besi di sini. Terus baja juga. Kalau misalkan kita lihat timah, ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia untuk menjadi substitusi dari pasar yang telah disediakan oleh Rusia, seperti itu. Tapi kalau misalkan aluminium, demerak, kita masih bisa expect kalau negara-negara barat masih akan cenderung menjadi pasar lainnya setelah Rusia di boykot, seperti itu. Baru ingin saya lebih pertegas lagi, Indonesia ada peluang ya di sana ya, berarti melalui komoditas timah. Tapi sejauh ini, sejauh apa perannya Indonesia terhadap beberapa produk-produk yang mungkin dari Indonesia sendiri ya, kita tahu ada timah, kemudian ada nickel di dalamnya begitu. Seperti apa nih, Mas Asudi? Kalau misalkan kita lihat, Mbak Maria, dari beberapa data historis ya, timah dan nickel itu selalu merupakan salah satu metal andalan Indonesia lah, seperti itu. Tapi untuk metal lainnya, seperti besi, baja, tembaga, aluminium, bisa dibilang Indonesia masih belum merupakan pasar dominan di situ. Dan ini juga tergantung nih, bagaimana pasar domestik kita bisa menikapinya. Kalau misalkan hilirisasi kita sudah cukup mumpuni untuk melihat peluang ini, mungkin aja ke depannya kita bisa menjadi pengganti pasar timah dan juga pasar nickel, seperti itu Mbak Maria. Bisa dimanfaatkan ya. Kalau side effect atau dampak ke harga akan seperti apa ya, Mas? Untuk harga logam nih secara keseluruhan, ini bisa menjadi salah satu sentimen positif, sehingga akan ada rally positif juga untuk harga logam sendiri, Mas? Kalau menurut saya sebenarnya, ya, bisa dibilang ini akan menjadi rally positif. Tapi harus dilihat ini, kalau dalam pandangan saya, ini bukan ini ya, bukan merupakan faktor fundamental. Tapi lebih karena banyak faktor spekulatif yang mendorong harga-harga metal untuk naik. Dan biasanya kalau kita amati itu, jarang sekali kawan-kawan metal ini nih berlainan arah. Jadi misalkan ada kenaikan, let's say misalkan ada kenaikan di timah, metal-metal lain akan cenderung ke kerek seperti itu sih Mbak Maria.